Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rindungan Allah SWT Amin ya Rabbana Alhamdulillah Bertemu lagi bersama ibu dalam materi pelajaran bahasa Indonesia Nah sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Untuk pertemuan kali ini Kita akan mulai membahas tema 3 dengan judul kegiatan Nah saat melakukan kegiatan Terkadang kita mengucapkan beberapa ungkapan Ungkapan itu bisa berupa ungkapan Terima kasih Permohonan maaf Tolong dan ajakan Perhatikan contoh kegiatan berikutnya Hari ini Mita ulang tahun Agnes memberi Mita hadiah Saat menerima hadiah Apa yang Mita ucapkan? Ya tentunya Mita Mengucapkan terima kasih kepada Agnes Selanjutnya contoh kegiatan yang lainnya Tasya sedang makan malam bersama keluarganya Tiba-tiba tangan Tasya tidak sengaja menyentuh gelas di sampingnya Gelas itu jatuh Akhirnya tumpah dan mengenai baju ibu Tasya menyesal dan merasa bersalah Coba Apa yang sebaiknya Tasya ucapkan kepada ibunya? Ya tentunya Sebaiknya Tasya mengucapkan maaf kepada ibunya Karena telah memasahi baju ibunya Demikian contoh-contoh kegiatan yang Mengucapkan permohonan tolong dan minta maaf Juga terima kasih Nah untuk selanjutnya kita akan belajar mempraktikan ungkapan terima kasih Contoh dalam gambar Ini ayah bawakan mainan untukmu Bayu Maka Bayu mengucapkan terima kasih Nah anak-anak Pernahkah kalian mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolongmu? Jika kalian ditolong oleh orang lain Maka ucapkanlah terima kasih Berikut akan diberikan contoh ungkapan terima kasih Aduh, pensilku dimana ya? Kamu kenapa Mita? Aku mencari pensilku Tapi tidak ada di tempat pensil Bagaimana aku menulis nanti? Mungkin pensilmu terteringgal di rumah Aku membawa dua pensil hari ini Kamu bisa memakai pensilku dulu Ini Wah, terima kasih Tasya Nanti setelah selesai Aku akan mengembalikannya kepadamu Iya, sama-sama Mita Untuk selanjutnya Kita akan belajar mempraktikan ungkapan permintaan maaf Kalian sudah belajar Mengenai ungkapan terima kasih Sekarang kita akan belajar Bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf Contoh dalam gambar Mita tidak sengaja memencahkan pas bunga kesayangan ibu Maka Mita mengucapkan permintaan maaf kepada ibunya Maafkan Mita Mita tidak sengaja memencahkan pas bunga Demikian permohonan maaf yang disampaikan Mita kepada ibunya Karena Mita sudah memecahkan pas bunga kesayangan ibu Ungkapan yang diucapkan Mita adalah ungkapan permintaan maaf Maaf di ucapkan saat kalian melakukan kesalahan Anak-anak hebat saat melakukan kegiatan bersama teman Tentunya kita bisa saja melakukan kesalahan tanpa sengaja Nah, kali ini Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo Saat mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin di kelas Udin berkata Maaf Edo, saya tidak sengaja Edo tersenyum lalu berkata Tidak apa-apa Udin Selanjutnya Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa Anak-anak hebat Jika kita melakukan kesalahan tanpa sengaja Sebaiknya kita meminta maaf Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus Dan menggunakan kalimat yang santun Artinya meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa Kita mengucapkannya dengan jujur Kita berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ya Coba apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut Di situ gambarnya ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti Lani harus meminta maaf pada Siti Lani mengucapkan Maaf Siti, saya tidak sengaja menginjak kaki Untuk selanjutnya, mari kita belajar bagaimana mempraktikan ungkapan permintaan tolong Ayo perhatikan gambar berikut Ayo perhatikan gambar berikut Ungkapan permintaan tolong Yang pertama Orang lain Berikut akan ibu sampaikan kalimat permintaan tolong dalam bentuk percakapan Kalian perhatikan baik-baik Perhatikan contoh percakapan berikut Ini adalah gambar ibu Deddy dan Deddy Deddy makan dulu ya sebelum pergi sekolah Deddy sudah selesai makan, Bu Kalau begitu, tolong ibu rapikan piringnya ya Baik, Bu Terima kasih, Deddy Sama-sama, Bu Sekarang Deddy berangkat sekolah dulu ya, Bu Iya, anak-anak Dapatkah kalian menunjukkan mana ungkapan permintaan tolong? Iya, pada kali Demikian materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Yaitu kita sudah mempelajari bagaimana cara menyampaikan permintaan maaf Permintaan terima kasih dan permintaan tolong Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan mempraktikan dalam kehidupan Terima kasih, sudah menyimak pelajaran ibu dengan baik Hari ini tidak ada tugas Kalian cukup mengisi link absen yang sudah ibu sediakan Kita tutup dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!